Hai semua kembali lagi ke channel YouTube Gezia Wanita nah kali ini masak ayam sayap di bumbu rica pedas kemangi nah ini ya untuk bahan marinasinya pakai rohiko bawang putih lada bubuk ini ayam sayap dan tipsnya disini agar ayamnya tuh berasa aku marinasi terlebih dahulu untuk sebelumnya jadikan untuk kalau ayam belir seperti ini kan cepat matang tapi biasanya rasanya hembar jadi aku marinasi pakai bawang putih bubuk kemudian penyedap ayam dan juga lada bubuk nah ini dimarinasi selama satu jam kemudian ini untuk bantai nya ya ada kemangi kemudian ada seret daun jeruk dan salam cabai kemudian kemiri jahe lengkuas bawang merah dan bawang putih nah ini aku haluskan ya agar lebih mudah aku tambahkan sedikit air kecuali daun salam daun jeruk dan juga seri yang tidak aku haluskan nah ini dicoper sampai halus nah ini ayamnya sudah aku marinasi kurang lebih satu jam kemudian aku goreng nah ini digoreng agar getahnya hilang saja ya nah sampai getahnya keluar seperti ini kemudian dibalik nah ini gorengnya agak kecoklatan sedikit saja seperti ini dan sampai getahnya hilang saja nah kemudian matikan kompornya dan diangkat ya setelah itu kurangi minyaknya ini masih sisa penggorengan tadi kemudian masukkan bumbu yang sudah dicoper tadi tambahkan seri daun salam daun jeruk dan juga cabai utuh nah untuk selera pedas disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman nah ini ditumis sampai harum tumis sampai minyaknya benar-benar menyusut dan sampai harum setelah itu tambahkan air dari sisa bumbu secukupnya saja dan langsung masukkan ayamnya ya kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis dan ratakan nah ini masak sampai mendidih seperti ini setelah itu tambahkan garam secukupnya penyedap lada bubuk dan juga gula pasir secukupnya nah ratakan ya dan bisa diicip rasa ini masak kembali sampai airnya benar-benar menyusut dan jika airnya sudah menyusut rasanya sudah pas terakhir tambahkan daun kemanyi nah celupkan ke semua bumbu untuk daun kemanyinya matikan kompornya dan ratakan kembali sampai daun kemanyinya layu nah ini enak banget untuk ide makan sehari-hari ya terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa untuk di like komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati